Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Oke emang nak Ini konon katanya tempat Jaro Puturnya ini jabar Ini katanya tempat Dan menuju sejarah Dalam Samplur Kahiji Kita untuk mengajak Juru kunci Yang rumahnya ada di bawah Oke kita untuk mengajak Sudah dekat rumahnya Oh ya sini Jangan mudah-mudahan Ada Siapa namanya Abah Dodo katanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Wah Wak Amang Tuturnya ini jabar Saya sudah Mengajak Abah Dodo Saya sebagai mas boy Saya sebagai kang nak Untuk menuju lokasi tempat jaroh yang ada di atas Oke Ini kan tangga Ada berapa ratus tangga Dari bawah ke atas Ini yakni itu 99 99 Itu ada artinya Ya ada artinya Sejarah Wali Salapan Oh ya 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 Karena kan masih Sekarang diutakan Para wali Misalkan Ada di Batara Salapan Wah tempatnya Adem ya Wak Iya Ya emang disini adem gitu Walaupun mesin Kemaruh Mesin hujan Ya adem aja Gitu sini mah Makanya kan Kalau disini Adem Bener-bener Dari Manapun Memang ada panas Kalau mesin Kemaruh Tapi disini mah Masih Adem aja Gitu ya Terus menerus Nah misalkan disini Kan di daerah tempat lain Ya Wah ke bawahan kan Angat Masih disini mah Terus menerus Adem gitu Misalkan seperti Di Guni Sawa Kan adem terus Gitu Wah ini tempatnya kan Gini ya Tadinya Awal-awalnya Gimana gitu Nah ini di Wacu Katanya kata orang dulu ya Wacu dulu Ini tuh dulunya gunung Ya gunung Misalkan seperti Bersatu gitu ya Nah Waktu Peperang Gunung Bitung Sama Gunung Sawa Katanya Jadi Kan dulu mah Penjagaan itu Pakai parit gini Gitu Pakai parit Untuk Ada musuh Ya gitu Ada musuh Nah Makanya Itu Batu panjang Ya manis Di sana Jahim Yang ada batu panjang Ya gitu Kan disana Wabar Buana Di Gunung Bitung Tapi Di selama itu lah Lupa lagi tuh Langlang Buana Kalau bisa Langlang Buana Itu langlang Buana Kalau jahim gitu ya Nah Maka disana Ada ke sekarang Sampai ke sekarang Ya air gak Putus-putus Malaupun Usun kemarau Nah sekalanya itu Yang dibatangin Langlang Buana Kencing gitu Ini namanya Gunung Yang apa gitu Nah waktu dulu Yang ada sejarah Dalam lembu Sampur Nah ini Gunung Gunung apa itu Namanya Waktu dulu sebelumnya Berpindahan lembur Kesini ya Gunungnya katanya Dayeh Luhur Dayeh Luhur Nah dayeh Kalau kata Dekan dayeh Kota Jadi ya Luhur paling atas Kekerajaan Nah perbatasan Disini Sama Cipata Cipata Kenana yang bilang Ini gunung Gunung Tata Iya Gunung Tata Ya emang gunung Dayeh Luhur Berperbatasan Sama Cipata Perbatasan Perbatasan Tutur Tutur Ini Ini jabat Ini namanya Gunung Tata Gunung Tata Itu jadi Dayeh Luhur Berbatasan Makanya Disini Agak Kan Itu Batu Yang Bertunjukkan Bertunjuk Itu Disahakan Ciri Jawor Ya Ada Batahan Satu Oke Nah Disitu Ini Sudah di Tempat Lokasi Ini Lokasinya Ini Tempat Lokasi Ada Batu Yang Diri Seperti Tempat Kerajaan Ya Kursi Kerajaan Mungkin Kita Kan Belum Tau Jelas Apa Masuknya Batu Yang Ada Di Dalam Oke Nanya Nanya Sama Cura Kunci Silahkan Masuk Tau 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 Abah kan sebagai Juru Punca disini, ada gak yang berkunjung kesini dari orang luar gitu atau yang ingin tahu sejarah disini gitu, ada gak gitu bah? Maksudnya yang paling jauh? Yang paling jauh gitu, yang sudah berkunjung kesini gitu? Yang paling jauh dari Bengkulu, Sumatera, itu ada gitu, mulahan dulu, nginap disini 8 hari, 8 malam gitu. 8 hari, 18? 18. 18? Iya, 18 hari, 18 malam. Yang bernamanya... Hampir sebulan. Iya, Ijal. Yang bernama Ijal, ya katanya itu bisa dikatakan musyapir, berjalan tanpa menaik kenaraan gitu, sampai kemanapun menaik kenaraan berjalan kaki gitu. Langsung ke intinya. Nah, ya kan disini, makom atau petirasan. Nah, ini yang saya tanyakan, masalah sejarah yang disini. Ternyata kan ada yang pada tanya. Kata sebagian makom, sebagian petirasan itu gimana ya? Nah, disini ada yang berapa ya, makom itu ada satu. Tapi itu tuh dua gitu. Ya ada oleh gitu? Ya, ya kebaka ya, makom. Tapi tuh disini ya katanya gitu ya, memang dulunya petirasan ya. Tapi karena-karena ada lagi yang kesini, anak-anak sekedar dewa, panci berani gitu ya. Nah, makanya ini yang berpanjangan besar ini, katanya kebanyakan yang banyak, yang paling banyak disini. Maka cirinya ya, ini ya batu yang begini kesini, nah beruntung kesana itu satu pendeman, satu makom, tapi banyak orangnya disini katanya gitu. Nah, maka ini ciri, saya tertunggu ya, bersatu disini banyaknya, kebanyakannya. Oh, jadi kebanyakan makom yang bersatu ya. Ya, ada yang dimakomkan disini bukan satu orang. Bukan satu orang, gitu. Iya, bukan satu orang, jadi banyak. Makanya banyak yang disini, ini sebagian ciri tunggu yang bersatu. Gitu, gitu. Itu yang diterima kan itu makam siapa gitu, Pak? Nah, kalau disini, ya itu. Oke, betulnya ini jawab ini jabar ya, ada makam disana. Ini kan makam yang kumpulan terbanyak. Makam yang disana. Mbak, ini ini bahas, ini makam, makam kumpulan terbanyak. Ya, kalau disini bilangnya kata orang dulu ya, saya cuma tahu, misalkan kata orang gitu ya, gak tahu pasti gitu. Ini sebagai paraji lahiran, binom berang katanya. Oh, binom berang katanya. Ini yang bernamakan, dia mak oteknya. Ini mak aput, sarak mak maranak. Ini berdua tuh. Berdua, mak aput, mak maranak. Nah, ini berdua. Keraji lahiran gitu. Kalau dulu, binom berang. Pemakaman 2, keraji lah. Ini berang, kalau pas asumannya. Jadi, ada mana disini? Yang satu namanya? Mak Mput. Mak Mput. Yang kedua? Mak Maranak. Mak Maranak. Ini lokasi makam. Ada dua. Yang disebut dalam sampulur keriji, itu ada makamnya disini atau gimana? Ya, tadi juga karena udah bilang. Oh, disana disatuin. Banyak kaya bersatu disana gitu. Itu, disana. Misalkan. Ma, itu, panji berani, sampulur, kuncing wali yolo, ya. Runaikasih, itu disana. Jadi, yang dalam sampulur keriji, makamnya disini. Sama, panji berani, terus sama kuncing wali yolo, Runaikasih. Jadi, empat nyawa. Jadi, disatuin makamnya disini. Subcribe, like, dan komen. Jangan lupa loncengnya ya. Ditekan ring. Oke. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih.